JAPRI 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 Halo Sobat TV selamat datang di JAPRI TV jawaban Pertanyaan dari Sobat TV Ayo pertanyaan yang pertama apa Minum obat TB itu Setiap hari itu harus Nah apakah boleh jamnya beda-beda Dikit boleh aja yang penting jangan lupa Harus setiap hari Kalau mau pada jam yang sama Sempurna banget tapi jangan sampai ketakutan Aduh beda sejam nih beda dua jam Gak apa-apa yang penting tetap Diminum pada hari itu Nah Linda nih optimis banget ya Jadi memang Kalau pasien TB minum Obat anti-TB Kuman TB nya akan berkurang Kalau dia jumlahnya sedikit Itu tidak lagi menularkan Tapi dua minggu itu Sangat riskan sih Kalau kita katakan TB nya sudah tidak menular Yang bisa dijadikan patokan Yang objektif adalah Pemeriksaan sputum basiltan asamnya negatif Nah biasanya dua minggu itu belum menegatif Tapi sudah berkurang Kalau kumannya di awalnya sedikit Bisa jadi penularan sudah berkurang Tapi untuk menyatakan bahwa Penularan hilang itu Saya nggak terlalu berani ya Pertanyaannya panjang ya Dari siapa tadi Dari Z Mungkin mewakili A sampai X kali ya Jadi panjang pertanyaan Baik vitamin B6 itu dimaksudkan Untuk mengatasi efek samping dari isoniazid Tapi bukan berarti Kalau diminum bersamaan Itu akan mempengaruhi kerja Obat isoniazid Jadi tidak masalah diminum bersama Ada yang namanya Kombinasi dosis tetap Ada dua jenis Ada yang untuk fase intensif Itu dua bulan pertama Warna obatnya merah Nah empat bulan berikutnya fase lanjutan Warna obatnya kuning Ada juga obat yang lepasan Artinya isoniazidnya sendiri Rifampicinnya sendiri Etambutolnya sendiri Virajinamidnya juga sendiri Itu kita sebut sebagai obat lepasan Nah ini obat yang tadi dikatakan sebagai obat ini Itu yang kayak apa ya Coba dikasih lihat Seperti ini Oh ini Ini adalah obat yang berwarna merah Dan itu adalah obat KDT atau FDC Untuk fase intensif Dan obat anti-tibi itu sama semuanya Untuk tibi apapun Mau tibi kelonjar Tibi usus Tibi otak Tibi paru Pokoknya semua tibi deh Obatnya sama Jadi dimanapun tibinya Obatnya sama saja Jadi sebetulnya OAT atau obat anti-tibi ini Pada kebanyakan orang Tidak ada masalah Tapi ada beberapa orang tertentu Menimbulkan efek samping Satu Warna BAKnya kemerahan Kemudian kadang-kadang ada sedikit gatal Ada lagi orang yang mual Dan ada juga yang merasa Perut bagian kiri atasnya sakit Dan bahkan ada yang muntah-muntah Nah kalau sampai sangat mengganggu Segeralah memeriksakan darah Ke rumah sakit Yang biasa yang diperiksa adalah Enzim hati Nah kita tahu juga Salah satu efek samping Dari obat anti-tibi ini adalah Menimbulkan inflamasi Atau radang Pada lever atau hati Dan biasanya Kalau hasilnya Tiga kali dari angka normal Maka dokter akan Memberikan intervensi tertentu ya Apalagi kalau Lima kali lipat dari nilai normal Biasanya kita stop obatnya Kalau memang sangat mengganggu Segeralah ke rumah sakit Atau ke dokter Untuk memastikan bahwa ini Hanya sedar efek samping yang ringan Atau efek samping yang perlu Intervensi khusus Begitu ya Mudah-mudahan bisa menjawab Kalau masih ragu-ragu Silahkan Japri lagi Karena rubrik Japri ini memang khusus Menjawab pertanyaan Dari Sobat TV Begitu ya Dadah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!